Oke siap, oke berarti waktuku berapa pak? Satu tinggal satu menit, oke satu menit Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan Tetapi ia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Nah jadi manusia yaitu Yohanes memang membaptis dengan air Itulah yang dikenal dengan baptiso, baptisan air Ditenggelamkan artinya Nah dan Yesus membaptis dengan roh kudus Apakah Yesus membaptis? Yesus membaptis Yohanes 20 ayat 22 Yesus menghembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Itulah baptisan roh kudus yang dilakukan Yesus Iya waktu selesai Siap Waktu selesai Siapa yang mau tanggapi atau memberikan pertanyaan silahkan Dari pihak muslim Saya tanggapi boleh pak ganja Ya silahkan Gabriel Saya tanggapi atau gimana? Gabriel, Gabriel duluan Silahkan Enggak, Pak Subandi aja mau silahkan Oh Pak Subandi, silahkan Pak Subandi Mewakili muslim, silahkan Begini anak batak Begini anak batak Justru terjadi permasalahan berat Di Yohanes 3 ayat yang ke-11 ini Ya Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api Itu tidak terbukti Justru seharusnya kamu tanya kepada LAI Kalau dihembusi itu bukan dibaptis bos Gimana sih Etimologinya pakai dong Jangan berasumsi liar Yesus itu tidak pernah membaptis Buktinya dibaca coba Yohanes 4, 1-3 Jelas-jelas dikatakan Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang parisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis Kurang jelas apa itu Itu Alkitab yang bilang Justru seharusnya kamu tanya kepada LAI Bagaimana kok bisa nyelonong ayat mengatakan Yesus membaptis dengan roh kudus dan dengan api Ternyata tidak ada yang dibaptis Kalau dihembusi itu bukan dibaptis Masuk ke etimologi Kalau kita keluar dari akar katanya Apa gunanya disitu ada istilah baptis Ya orang bisa saja kemana-mana seperti kamu Berasumsi kalau begitu Justru yang ditanya itu Dijelaskan oleh Yohanes Yesus itu tidak pernah membaptis Muridnya yang membaptis Begitu loh Silahkan Mas Gabriel Sebelum anak batak Memberikan respon Kami berikan kesempatan Saya dulu, saya dulu, saya dulu, izin Izin, izin, izin Oke anak batak tolong baca Matius 3 nomor 11 itu Baca baik-baik Disini dikatakan Aku membaptis kamu Dengan air sebagai tanda pertobatan Ini udah jelas Ini pertentangan dengan kitab Yohanes 4 nomor 1 dan 3 1 sampai 3 Yesus dikatakan tidak pernah baptis Disini katanya Yesus membaptis Ini kitab yang mana yang mesti dipegang ini Ini kok Tuhan pelan-pelan Satu sisi dikatakan dia tidak pernah membaptis Yang satu sisi dia membaptis Lalu dia membaptis dengan air Air yang mana dan siapa yang dibaptis pakai air Tolong nih Ini jelasin nih Anda yang angkat ya Matius 3 11 ya Siapa yang dibaptis pakai air ini disini Siapa? Tunjukin orangnya Kalau ada Oke Anak baca menjawab Silahkan Silahkan Oke berapa waktuku Pak dan C Empat menit Empat menit Oke berarti nanti aku di satu Empat enam ya Baru selesai Sekarang Sekarang empat dua Nanti aku di empat enam Baru selesai Oke Yang berkata di dalam Matthew Matthew 3 ayat 11 itu bukan Yesus bro Itu perkataan Yohanes pembaptis Yohanes pembaptis berkata demikian Aku membaptis kamu dengan air Jadi yang membaptis dengan air itu Yohanes pembaptis Itu bukan perkataan Yesus bro Ya Matthew 3 ayat 11 Aku membaptis kamu dengan air Sebagai tanda pertobatan Siapa yang berbicara ini? Yang berbicara ini Yohanes pembaptis Karena Yohanes pembaptis itu manusia Maka dia membaptis dengan air Sudah? Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku Lebih berkuasa daripadaku Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya Siapa yang dimaksudkan disitu? Yesus Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus Itu letterlet loh Enggak perlu ditapsir Yohanes pembaptis Memang membaptis dengan air Itulah yang disebut dengan baptiso Kenapa Yohanes pembaptis dengan air? Karena dia manusia Manusia itu membaptis dengan air Tetapi dia yang akan datang Yesus tidak membaptis dengan air Karena Yesus itu bukan manusia Yang sama seperti kita Dia itu Allah Maka dia membaptis dengan rohnya Yaitu roh kudus Dan ini digenapi Tuhan Yesus Di dalam Yohanes 22 Yesus mengembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Inilah Yesus membaptis mereka Baptisan Yesus itu bukan baptisan air Karena Yesus itu adalah Allah Maka dia membaptis dengan rohnya Terimalah roh kudus Sudah ya Itu tadi untuk Gema Islam Nah sekarang Pak Subandi Yohanes 3 ayat 11 Itu gak ada berbicara tentang baptisan itu Pak Subandi Yohanes 3 ayat 11 mungkin Bapak salah sebut ayatnya Mungkin yang Bapak maksud adalah Matius 3 Yohanes 3 ayat 1-3 Yohanes 4 ayat 1-3 Coba kau bacakan untuk kami Baca coba Bisa ditegur Pak Danci Bisa ditegur Iya Masih waktunya Anak Bapak ini Iya Sisa 2 menit Oke Baik Sekarang aku buka dulu di dalam Yohanes 3 Yohanes 3 ayat 1-4 Itu ya Adalah seorang Parisi yang bernama Nikodemus Seorang pemimpin agama Yahudi Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata Rabbi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu Jika Allah tidak menyertainya Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak akan melihat kerajaan Allah Kata Nikodemus kepadanya Bagaimana kah mungkin seorang dilahirkan Kalau ia sudah tua Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali Jawab Yesus Aku berkata kepadamu sesungguhnya Jika seorang tidak dilahirkan dengan air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Nah jadi cara berpikir teman-teman Tinggal satu menit ya Cara berpikir teman-teman itu seperti orang Parisi Dilahirkan kembali Masa masuk lagi ke perut Nah makanya dijelaskan oleh Yesus Cara berpikir orang Parisi itu memang ada Sama seperti teman-teman sekarang ini Yesus itu bukan ada ketika dia lahir Yesus itulah yang menciptakan segala sesuatu Sudah Dan dia menjadi manusia Makanya Tuhan Yesus berkata Sebelum Abraham aku sudah ada Jadi kawan-kawan jangan berpikir seperti orang Parisi lah Masa kalau dikatakan dilahirkan kembali harus masuk ke dalam perut Nah berbeda kawan-kawannya Sebab Yesus adalah Allah yang menjadi manusia Itu waktu gue habis padan C Iya waktu selesai Siapa yang menanggapi dan memberikan pertanyaan Oke sedikit aja Gue sebetik minta maaf Saya minta dikit aja Anggap Artinya Anak Batak ini Kena perangkap saya Begini ya anak Batak Kalau Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Ya Sekarang saya mau nanya Siapa yang membaptis Yohanes Tolong cari di kitab revisi manapun Tolong jelasin nama saya Siapa yang membaptis Yohanes Bisa membaptis Tuhan Yohanes siapa yang membaptis Lalu Yohanes bisa membaptis Tuhan Tolong tunjukin Siapa yang membaptis Yohanes Ha ha Lanjut Silahkan Gus Betik lanjut Oke Sekarang saya minta Anak Batak bacakan Matius 3 Yang ke 12 coba Itu membaptis dengan apa Matius 3 12 Anak Batak Tolong Aku dipersilakan dulu pak Baru bisa bicara pak Oke Silakan anak Batak Oke Ya Yang pertama Berapa pak Waktu kupa dan C Tampilkan aja Udah biar jangan Matius 3 11 Empat menit Empat menit Oke Matius 3 11 tolong anda baca Siap siap Sebentar lupa Sebentar lupa Satu satu ya pak Gemma dulu Siapa yang membaptis Yohanes Syariat berbeda Gitu yang Syariat berbeda Yohanes itu tunduk kepada hukum Taurat Jadi Yohanes itu adalah nabi Contoh dia sama seperti Musa Gitu yang Jadi kalau para nabi itu Memang syariatnya berbeda Karena memang dia seorang nabi Nah Sama seperti Musa Musa tidak dibaptis Karena dia tunduk kepada hukum Taurat Demikian juga dengan Yohanes Dia tunduk kepada hukum Taurat Nah Kami kan bukan orang yang hidup kepada hukum Taurat Berbeda Memang kita harus mengutamakan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat Contoh orang Israel lah Orang Israel itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Maka hukum untuk mereka berbeda Hukum untuk orang Israel itu adalah hukum Taurat Pada zaman dulu Bahkan sampai sekarang Nah Kalau kita siapa Yohanes 10 ayat 16 Bagiku ada domba dari kandang yang lain Jadi kami orang-orang Indonesia ini Adalah domba dari kandang yang lain Kami bukan orang Yahudi Tetapi kami boleh menyembah Tuhannya orang Yahudi Nah jadi syariatnya berbeda Paham ya? Kalau tidak paham Tidak ngerti lagi aku Kenapa Yohanes tidak dibaptis? Karena syariatnya berbeda Yohanes orang Yahudi Dan saya orang Indonesia Syariat untuk orang Yahudi Hukum Taurat Syariat untuk saya Ya baptis itu Jadi sudah ya aku jawab ya Kenapa Yohanes tidak dibaptis? Oke baik Lalu sekarang aku kepada Pak Subandi Matius 3 ayat 12 Sekarang aku bacakan dulu kawan-kawan ya Alat penampis sudah di tangannya Ia akan membersihkan tempat penyirikannya Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung Tetapi debu jerame itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan Yang ke sebelas mas Bukannya ke dua belas Oke yang ke sebelas Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan Ini perkataan Yohanes Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku Lebih berkuasa daripadaku Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api Nah kawan-kawan Sekarang buktikan dimana ya itu buktinya Buktinya dimana ya Oke aku buktikan ya pak Aku buktikan Berapa lagi pak dan cewa tuku Gak apa-apa terus aja Dua menit Dua menit Nah dua menit ya Kalau ada nanti yang motong Tolong ditegur ya pak dan cewa Biar tertibar Karena membaca Alkitab Berarti bisa ditambahkan Menitnya bisa ditambahkan Lanjut Oke siap Aku membaptis kamu dengan air Ini sudah digenapi oleh Rasul Yohanes Yohanes membaptis kami dengan air Sebagai tanda pertobatan Dan ini dilakukan sampai sekarang Berikutnya Tetapi ia yang akan datang daripadaku Lebih berkuasa daripadaku Aku tidak layak melepaskan kasutnya Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Digenapi di dalam Yohanes 20 ayat 22 Yesus Sebentar anda jangan korup dong Dibaca Membaptis dengan apa Jadi loh pak Aku kan tadi sudah membaca Aku baca sekali lagi ya pak Yang sebelas Yang sebelas Tolong lengkap dibaca lengkap Yang sebelas Tiga sebelas Baca yang lengkap Saya minta Oke Oke baik Aku baca ya pak Aku membaptis kamu dengan air Sebagai tanda pertobatan Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku Lebih berkuasa daripadaku Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Dan dengan api Jadi ada tiga Ada tiga ya Yang pertama Baptis dengan air Benar ya pak Baptis air Yang kedua Baptis roh kudus Iya Oke Yang ketiga Api Nah sudah Nah baik Sekarang kita bahas Yang bapak tanyakan adalah Dimana ini terjadi Kan itu yang bapak tanyakan Sudah Nah Ia akan membaptis Kamu Dengan apa itu Disitu ditulis Kita pun dengan apa Dengan roh kudus Potongan ayat yang terakhir Dan dengan api Dan dengan api Nah Dengan roh Dan roh kudus Dengan api ya Ya Jangan kamu korup ya Iya Oke Sekarang buktikan Dimana ayat itu pembuktiannya Oke Baik Sekarang Aku jawab Pak Danci berapa lagi Pak Karena Anda Banyak membaca Jadi Saya tambahkan Satu menit lagi Satu menit ya Semoga cukup Baik Oke Baptisan air Dilakukan oleh Yohanes Baptisan roh kudus Dilakukan oleh Yesus Kita lihat di dalam Anda jangan potong Saya minta Anda Jangan potong Anda jangan potong Roh kudus dan api Jangan potong Pak Danci Aku ampun lah Pak Danci Ampun lah aku Pak Ampun aja lah Aku gak lepelku lagi Pak Kayak gini diskusi Pak Danci Lanjut 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 saja Lanjut saja Gak ampun lah Lanjut saja Timernya Kalau gak tampilkan aja Timernya Gini loh Pak Danci Gak gak apa-apa Lanjut saja Lanjut saja Sebentar Pak Danci yang teror Karena aku kan Lepelku kan udah Pak Danci tau kan Gak mungkin Tidak apa-apa Saya tidak mengkorup waktu Justru saya tambahkan waktu Karena ada interaksi Itulah sebabnya Saya sampaikan Selama anak bata ngomong Jangan dulu dibantah Jangan dulu instruksi Nanti sesudah dia ngomong Baru ada Tambahan atau instruksi Kalau tidak lengkap Bisa dibantah Silahkan Iya mereka sudah membantah 8 kali Kan aku tulis Aku sudah dibantah 8 kali sejak tadi Pak Tapi tidak ada Jadi karena ini Sistem Pakai waktu Jadi selama dia itu ngomong Jangan dulu dipotong Oke Jadi saya Konfirmasikan Saat ini Tidak ada lagi Potong jika ada Ngomong Nanti Memberikan argumentasi Setelah selesai bicara Silahkan lanjut Satu menit Pak Danci izin Ayah Anda dan C izin Saya mengajukan diri Jadi moderator Gimana Nanti Pak Anak Batak Diskuas nampak Apa Jugus Mertik Nanti saya yang punya otoritas Untuk Siapa yang berhenti Siapa yang maju Boleh gak Oke silahkan Silahkan Kang Can Sip Oke Oke sekarang berarti Di Anak Batak ya Nanti kalau Saya kasih semacam gambaran ya Kalau misalnya Memerlukan referensi Nanti timer saya stop ya Supaya nanti clear gitu Apa yang disampaikan gitu ya Kalau mau intrupsi Lewat saya gitu ya Silahkan Oke baik Kang Can Saya ingin menanggapi Dari Anak Batak Barusan ya Sebentar Sebentar Bang Sebentar Bang Izin ya Bang Sebentar Ini Gus Mertik Sedang ada poin dulu Supaya tidak menumpuk ya Izin ya Bang ya Mohon maaf ya Nanti standby aja Standby aja Silahkan Oke Aku mau menjelaskan Apa yang terjadi Di dalam ketiga baptisan ini Pak Yang pertama Baptisan air Sudah digenapi Yohanes Bambaptis Yang kedua Baptisan roh kudus Sudah digenapi oleh Yesus Ya Di dalam Sebentar Yohanes 22 Kan cuma satu lah Diaturannya tadi Sudah selesai Nah baptisan api Lalu baptisan api Apakah digenapi Digenapi Di dalam Matikan dulu micnya Pak Matikan dulu micnya Pak Bandir Digenapi di dalam Kisah para Rasul 2 Bacalah kisah para Rasul 2 Ketika tiba hari Pentecostal Semua orang percaya Berkumpul di satu tempat Tiba-tiba turun dari langit Suatu bunyi Seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka Lidah-lidah seperti Nyala api Yang bertebaran Dan hingga pada mereka Masing-masing Maka penuhlah mereka Dengan roh kudus Semua digenapi Pak Ketiga baptisan ini Telah digenapi oleh Orang Kristen Yang pertama Baptisan air Tentu saja Bapak melihat ya Di Indonesia Banyak dibaptis dengan air Baptisan roh kudus Sudah digenapi oleh Tuhan Yesus itu sendiri Baptisan api Sudah digenapi Di jaman kisah para Rasul Berapa lagi waktu Komoderator Biar tahu aku Udah lewat sebetulnya Oke udah cukup Gini boleh gak saya Ajukan waktunya Karena ini sudah fokus ya Waktunya supaya Terlalu lama gitu Boleh gak Mau semenit atau dua menit nih Supaya lebih Lebih dapet tiktoknya Tapi timernya juga Gak tergugurkan gitu Iya dua menit aja Pakai waktu aja Silahkan Gus Metik silahkan Dua menit Tentang saya reset Dua menit dari sekarang Silahkan Oke kita mulai ya Ruh kudus Di Yohanes Tiga tadi itu Membaptis dengan Ya Yesus itu Iya itu kan Domirnya Jatuhnya ke Yesus Ia akan membaptis Kamu dengan roh kudus Dan dengan api Artinya roh kudus Dan api itu Harus dua-duanya Ini main akorbatik Ya Apinya ditaruh Di Yohanes 20-22 Nanti Sorry Roh kudusnya Ditaruh di Yohanes 20-22 Apinya ditaruh Di kisah para rasul Ini akorbatik model Apa ini Orang sudah jelas kok Dengan roh kudus Dan api Bukan roh kudus Sendiri Dan api sendiri Makanya Kalau baca Alkitab Itu yang benar Kembali lagi Kita ke Yohanes 4 1-3 Meskipun Yesus sendiri Tidak membaptis Kurang jelasnya apa itu Yesus tidak pernah membaptis Lagi pula Yang ada di Yohanes itu Lihat perikotnya Itu Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Itu tidak ada hubungannya Dengan baptis Jadi ini asumsi liar Yang sama sekali Tidak bisa membuktikan Yohanes 3 11 Karena Yesus sendiri Sudah dijelaskan oleh Yohanes Dia tidak pernah membaptis Mau membaptis Pakai roh kudus Dan api Apakah Tidak pernah Ini kok tiba-tiba Dia pisahkan Ya Pak Saya buktikan Baptisan dengan roh kudus Lagi apinya kemana Dia baca surat Yohanes Nah tidak buktikan Baptisan oleh api Roh kudusnya kemana Dia pisahkan Dengan kisah para rasul Kan kacau Kalau pemaham seperti ini Ada sesuatu yang dipaksakan Gitu loh Tidak tunduk terhadap Apa yang ditulis LAI Makanya seharusnya Teman-teman Kristen Tanya kepada LAI Bagaimana membuktikan Yohanes 3 Pasal 11 Yang itu tidak bisa terbuktikan Itu Dan berikutnya Yesus itu pun Yahudi Jangan dipisahkan Seolah-olah Yesus bukan Yahudi Hanya Yohanes membaptis yang Yahudi Makan tadi ditanya Yohanes membaptis itu siapa yang membaptis Kan tidak terjawab itu Terima kasih Saya sedikit Kang Chan ya Mau menanggapi anak bata ini Begini-gini Kang Chan ya Begini anak bata Sudah-sudah Bentar-bentar Kita harus setelah Aku sedikit aja Aku gak mau tiktok Aku sebentar aja menanggapi Begini Tadi anak bata mengatakan Tadi anak bata mengatakan Bahwasannya Yohanes itu Berbeda syariat Karena Masih melakukan hukum Taurat Makanya tidak mesti dibaptis Kan begitu Tadi pernyataan anak bata Lalu juga anak bata mengatakan Yahudi Hingga hari ini Memang tidak dipermasalahkan Menggunakan hukum Taurat Nah lalu Yang saya pertanyakan disini Sementara di Galatia 2.16 Kamu tahu bahwa Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh Karena melakukan hukum Taurat Ini bagaimana si anak bata ini Apakah si anak bata ini Tidak mengimani Galatia Nah itu 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 yang pertama Lalu yang kedua Saya ingin menanggapi Anak bata Satu dulu atau gimana Supaya enggak numpuk Langsung aja Langsung aja dijawab Begini yang kedua Anggapan yang kedua Sekaligus pertanyaan Tadi juga anak bata Sewaktu saya belum naik Makanya saya naik Ketancing Anak bata mengatakan Penubuatan Yesus itu ada pada nabi-nabi sebelum Yesus Untuk dimati di kayu salib Pertanyaannya mana Nubuatan Yesus mati di kayu salib Yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Yesus Itu pertanyaannya Jadi ada dua Tolong anak bata tanggapi ya Jawab ya Terima kasih Oke Itu Benar-benar bang Itu pertanyaan saya mau sambung tadi Dimana ajaran taurat itu Ada baptis Kalau ada Hebat saya Saya tahu teman anda Kalau ada ajaran baptis Di ajaran taurat Lanjut Oke anak bata Dapat ya Poinnya ya Saya kira beri Beri sana Siap ya Dua menit Ya siap Dua menit untuk anda sekarang Silahkan pakai dengan baik ya Menjawab Empat pertanyaan Dua menit Kurasa Berapa lama Anda perlu berapa lama Ya satu pertanyaan Dua menit Ini empat pertanyaan Lapan menit Saya tawarkan Jangan lapan menit Aku gini aja Satu-satu aja dulu ditanya Gini loh Biar jangan lama Satu-satu aja Oke saya kasih waktu anda Saya kasih waktu anda Lima menit Anda fokus Saat nanti ada yang Ada referensi yang ingin Ditanyakan oleh teman-teman Teman-teman nanti Intrupsi aja Saya yang intrupsi Nanti saya selesai Timernya saya stop ya Oke ya fair ya Lima menit ya Maksimalkan itu ya Silahkan Bentar Bentar Yuk Lanjut mulai Oke Oke kawan-kawan Aku akan menjawab Empat pertanyaan Yang pertama Soal penggenapan baptis itu Yang gue sembeti ya Aku membaptis kamu Dengan air Sebagai tanda pertobatan Tetapi Ia datang kemudian Daripadaku Lebih berkuasa daripadaku Aku tidak layak Melepaskan kasutnya Ia akan membaptis kamu Dengan roh kudus Dan dengan api Yang dipermasalahkan Gus beti adalah Kok dipisah-pisah Roh kudus Yesus membaptis Memberikan roh kudus itu Membaptis dengan roh itu Membaptis dengan roh itu di dalam lukas Membaptis dengan api di kitab Kisah para rasul Kenapa dipisah-pisah Kenapa dipisah-pisah Kawan-kawan Tuhan berdoa Tuhan berikan Berikan lagu rejeki Mau beli mobil Gak bisa kita Pak satuan Harus bulan ini Punya mobil Gak bisa Barangkali Tahun depan Tuhan memberikan kita Mobil Gitu kawan-kawannya Yang penting Digenapi Tetapi Soal waktunya Kita gak bisa mengatur Tuhan Kapan Tuhan memberi Itulah yang terbaik Saudara ku ya Jadi gitu ya Gus betik ya Pak Subandi Gak bisa kita atur Tuhan Kapan dia memberikan Gitu ya Nah Yesus membaptis dengan roh kudus Di jaman Yohanes Yesus membaptis dengan api Di jaman kisah para rasul Waktu Tuhan lah yang terbaik Baik Yang kedua Hukum Taurat Hukum Taurat itu kekal Adakah yang bisa membatalkan Hukum Taurat Gak bisa Gak bisa hilang Tetapi orang yang tidak hidup Di dalam hukum Taurat Maka saya tidak tunduk Kepada hukum Taurat Bukan berarti hukum Taurat Itu tidak berlaku Contoh nih Zaman dulu sebelum Yesus datang Hukum Taurat lah yang diberikan Kepada kita Tetapi seiring bergantinya waktu Hukum Taurat itu Tidak terlalu Akurat Untuk mempertobatkan orang Maka dia memberikan keselamatan Apa yang salah Itu kan karena Kasih Tuhan Contoh Kalau kawan-kawan pergi Pernah Bermain Point Blank Misalkan Yang pertama itu Pangkat kita itu Emeral Setelah kita Menyelesaikan Emeral Habis masa Emeralnya Maka kita naik ke Diamond Ketika kita sudah di Diamond Apakah Emeral itu hilang? Tidak Tetapi tidak perlu lagi Dilakukan Demikian juga dengan Hukum Taurat Hukum Taurat sudah Digenapi Tuhan Yesus Yang sudah digenapi Dan dipenuhi Tidak perlu kita lakukan lagi Karena kita sudah hidup Di akhir jaman Hidup di jaman Kasih Karunia Tidak usah kembali lagi Ke jaman batu Contoh Kalau di jaman batu Hukum Taurat mengajarkan Harus memanjangkan rambut Nah Kita tidak usah mengikutinya Tidak usah kawan-kawan Karena jaman kita sudah berbeda Paham ya? Semoga kawan-kawan paham Makanya Tuhan Yesus berkata Aku datang untuk menggenapi Hukum Taurat Yang sudah genap Tidak perlu dilakukan lagi Karena jaman sudah berganti Gitu ya? Oke Beginilah Semoga kawan-kawan Jawabanmu Nanti dulu Tungguan Tidak nyambung Tidak nyambung jawabanmu Tadi kau katakan Hukum Taurat Berlaku Tidak lagi Masa Mengikut hukum Taurat Dipersilakan Bagi yang melaksanakan Hukum Taurat Lalu pertanyaannya Tadi kan kau bilang Bisa kita tampilkan Saya stop Waktunya santai Saya mengutip Saya mengutip Apa yang kau sampaikan Kau katakan tadi Yohanes hidup Berbeda syariat Dengan berbeda syariat Makanya tidak dibaptis Lalu pertanyaannya Yesus itu dibaptis Zaman syariat siapa? Syariat Taurat Atau syariat Bible Yang membaptis Malah Yohanes Kenapa Yohanes Yohanes tidak dibaptis? Kenapa Yesus dibaptis? Kan begitu Pertanyaannya Jadi jangan Jangan gini ya Jangan logical fallacy Kalau istilah-istilah Orang-orang apa gitu Harus mendasar dong Jangan curhat Kamu ini Kalau didengarkan Kamu hanya curhat-curhat saja Tidak mendasar Jadi bolak-balik Bolak-balik Jadi saya tegaskan lagi Anak Bata Pertanyaan saya Itu Yohanes hidup Di zaman siapa? Kan di zaman Yesus Lalu Yesus hidup Di zaman siapa? Kan di zaman Yohanes Nah Yesus kan dibaptis oleh Yohanes Lalu Yohanes siapa yang baptis Menyambung dari Pertanyaan si Saudara Gemma Islam tadi Kan begitu Nah silahkan Nah Bata Silahkan saya mulai lagi anak Bata Oke siap Oke baik Itulah batasannya Matikan dulu Pak Dance Miknya Pak Dance Matikan dulu Itulah batasannya Yohanes pemaptis itulah Batasan dari Hukum Taurat Dengan kasih karunia Yohanes pemaptis itu Lebih dulu lahir Daripada Yesus Sementara Pembatasannya itu Setelah Yesus disalib Kau di cemananya ini Pak Dance Baca duranglah harga diri Kau kata dulu Yesus Bancaro Gini Bancaro Gapapa Kita juga dapat kok Bahwa dia gak nyamuk juga Sebetulnya Tapi ini Makanya saya tegaskan Begini Kita yang perlu di bawah Ini yang nengok Kita butuh Menyadarkan yang di bawah Bukan untuk si Anak Bata Ini Dia dong Apa namanya Rocos Rocos Tak kemana-mana Begitu ya Padahal Kenapa kau katakan Ukurannya adalah Yohanes Padahal disini Di Ephesus Kayak mana Coba Ephesus 2 Nomor 15 Galatia 2 Nomor 16 Itu gimana Mau kau hilangkan Harus pakai data Ngomong Anak Bata Jangan kau Cuma Apa ya Curhat Kayak nangis gitu ya Terus Lanjut silahkan Anak Bata Kau aja dulu Ngomong satu jam lagi Kau aja dulu Satu jam lagi Silahkan Anak Bata Kamu ada waktu Satu setengah menit Bisa berbagi waktu Pak moderator Bisa berbagi waktu Enggak Saya stop kok Jadi waktu anda itu Saya jamin Tidak terkurang Gini Ketika aku mau Menyelesaikan waktuku Satu setengah menit Dia udah berbicara Tiga menit Saya kasih proposal lagi Saya kasih proposal ini Anda berani gak TikTok dengan Gus Metik berdua Berani Tapi harus santun Siap Oke Waktunya berapa lama Total waktu bukan Bukan timer Per ini ya Kalian Tik Tok Kalian Tik Tok Gelut saja sekalian Dengan santun Tapi di timer 5 menit 10 menit 15 menit Gitu Ya siap Silahkan Silahkan Gus Metik Oke 15 menit Oke Siap Set TikTok saja Santun Saling potong Silahkan dalam ranah diskusi Peduli amat Yang penting Jangan ada hujatan Kalian dewasa Saya hitung Dari 15 menit Dari sekarang Silahkan Gus Metik Dan anak kita Oke Terima kasih Untuk saudara-saudara Aku semuanya Diam dulu dong Mohon izin Saya jujur Sebagai moderator Yang lain Mohon izin 10 menit Sampai 15 menit Yang lain Diam dulu Boleh ya Mohon izin Mohon maaf Ijin sekali 15 menit ya Kita biarkan Ijin terbang Ijin turun aku bang Soalnya sudah Siap-siap 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 Silahkan Saudaraku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi mohon Bentar saya riset dulu ya Enak saja Ya Gus Metik 10 atau 15 menit ya Balas bentar sekarang TikTok saja Silahkan Oke Di Yohanes 3 Pasal 11 Itu sudah jelas Dikatakan Ia membaptis Dengan roh Kudus dan api Itu tidak bisa dipisahkan Ketika saya menuntut Dimana Ayat itu digendapi Tidak ada Jangan lari Ke Yohanes 20-20 Lihat Taat terhadap LAI Perikopnya saja Itu tidak menceritakan Tentang baptis Bagaimana Ada pemikiran liar Bagaimana ada pemikiran liar itu Baptis Baptis itu dari segi etimologi saja Sudah tidak kena kok Dihembusi kok Dibaptis Ini kan liar Tidak ada Dibaca Yohanes 20-20 Mulai ayat 19 Sampai ayat yang ke 23 Tidak ada satu Ketika baptis Lalu bagaimana Dikatakan itu membaptis Perikopnya pun sudah mengatakan Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Itu perikop LAI Bagaimana dipahami oleh anak bapak Itu sebagai baptis Itu satu masalah Masalah lagi Baptisnya dengan roh kudus Padahal di Matius Dibilang Baptisnya itu Dengan roh kudus Itu dengan api Apinya meleset Itu satu poin Yang sudah tidak bisa Dibantang lagi Berikutnya lagi Katanya baptisnya Api itu ada Di kisah para rasul Lah kok terpencar-pencar Gimana ceritanya Aku belum sempat lihat Apa perikopnya Di kisah para rasul Apakah tentang pembaptisan Maka aku jawab Tidak Pesti tidak tentang pembaptisan Jadi ini asumsi liar Yang dibangun Untuk mendukung iman Yang tidak terdukung Maka akhirnya mengatakan Jangan mengatur Tuhan Loh Kita ini diskusi Mas secara akademis Kalau dibawa ke Tuhan Yang tidak usah diskusi Jadi jangan lagi Seperti ketika Teman-teman Islam Tanya Bisa tidak dibuktikan Yang percaya sama Yesus Minum racun Mau tidak mati Itu jawabnya Waktunya sama aku Sisakan waktunya sama aku Sisakan waktunya sama aku Jangan diborong semua Waktunya Lanjut aja TikTok aja Lanjut aja TikTok Enggak Aku menghormati orang tua loh Kalau dia ngomong Tidak mungkin aku ngomong Silahkan Silahkan Gini Sebentar duduk Pak Subandi silahkan ngomong Tapi sisakan waktunya sama aku Silahkan pak Loh katanya diatur sama Moderator Aku juga gak tahu Langsung aja Langsung aja Silahkan respon Batak Monggo mas Etale Silahkan Berantem aja disitu kalian 10 menit 15 menit ya Silahkan Santun saja Santun Santun Betul Oke Judul perikopnya aja Tadi pak Subandi Udah salah Bukan berbicara murid-murid Disitu pak Judulnya aja udah jelas Yohanes pembaptis Masalah baptisan pak Gitu ya Bapak tadi mengatakan Judulnya aja itu Yesus dengan murid-muridnya Mana ada disitu Yesus dengan murid-muridnya Coba baca bagus Di dalam Matius 3 Ayat 1-12 itu Itu berbicara Tentang baptisan Moderator Moderator Iya Ini sulit Moderator Saya tidak bilang Di Matiusnya Yang saya bilang Di Yohanesnya Langsung aja Bus betik langsung aja pak Labrak Lele ya Coba baca Kan kata kamu Yohanes 20-20 itu Tentang pembaptisan Kalau yang kamu bilang Yang di Matius 3 Saya gak ada masalah Coba yang kamu baca Di Yohanes 20-20 22 itu perikopnya apa Coba Saya ingin dengar dari sini Jangan-jangan Kitabmu sama Kitabmu beda Tolong baca Perikopnya Iya Ya tentu saja Dia membaptis Murid-muridnya Dengan roh Makanya Perikopnya Yesus Anda baca Perikopnya apa Iya Yesus dan murid-muridnya Makanya Yang dibaptis Yesus Dengan roh itu Adalah murid-muridnya Tidak ada masalah Baptis itu Tolong Anda jujur Anda baca Perikopnya Yohanes 20-19 Itu nantikan Sampai Yohanes 20-23 Dimana Kamu gak bilang Yohanes 20-22 Itu tentang Pembaptisan Coba Baca perikopnya Aku ingin kamu Jujur lah Kamu tetap Kafir gak ada masalah Tapi kita harus Jujur Coba Aku ingin dengar Jangan-jangan Bibelku salah Dengan Bibelmu gak sama Coba baca perikopnya Apa aku ingin tahu Sudah benar Yesus dengan murid-muridnya Nah murid-muridnya Inilah yang dibaptis Tuhan Yesus Dengan roh kudus Makanya di dalam Ayat 22 Yesus menghembusi mereka Dan berkata Terimalah roh kudus Sudah benar Yang Pak Suban dikatakan Cuma Bapak memaksakan Apa yang dijanjikan Tuhan Harus dilaksanakan Dalam satu hari Gak boleh Pak Kita gak boleh mengatur Tuhan Biarlah Tuhan yang mengatur Waktu Untuk kita Tidak ada ceritanya Tidak ada ceritanya Saya mengatur Tuhan Saya hanya Memaksakan Bapak Memaksa Bagaimana Yohanes 3 11 itu digenapi Anda tidak mampu Mengenapi Ini ayat Bapak pun mengaku Gak boleh dibisahkan Iya kan Bapak kan memaksa Kenapa dibisahkan Ini ayat perikopnya Coba baca Aku tolong Baca lengkap perikopnya Coba Sudah Sudah benar itu Pak Coba Tolonglah baca lagi Semua orang tahu Apakah ini tentang Pembatisan Bacaan atau tidak Bacaan aja Bacaan aja Bacaan aja Oke Sekarang Bacaan aja Di dalam Yohanes 20 ya Aku baca di dalam Yohanes 20 Ini dia Yohanes 20 itu Kebangkitan Yesus Itu judul perikopnya Lalu Di dalam ayat 11-18 Yesus menampakkan diri Kepada Maria Magdalena Di dalam ayat 19-23 Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Di dalam Yohanes 20 24-29 Yesus menampakkan diri Kepada Thomas Di dalam Yohanes 20 30-31 Maksudnya Injil dicatat Perintah untuk mencatat Injil Udah benar Bapak Udah benar tadi Bapak Lain yang ditanya Lain yang dijawab lagi Loh Aku memang itulah judul perikop Di dalam Yohanes 20 Kayak mana sih Bapak Kan mudah Yohanes 20-19 Coba kamu baca Perikopnya apa Karena kamu Karena kamu Ingin memaksakan Yohanes 20-22 Itu adalah Sebuah tindakan Pembaptisan Dan itu bukan Iya Aku baca ya Yohanes 20 Ayat 19-23 Enggak Perikopnya aja Kamu baca dulu Perikopnya Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Itulah judul perikopnya Oke Saya tanya Sebentar Tenang saja Nanti kita bisa Marende Dilapotuak mana Kita bisa main catur Bersama nanti Tenang aja Oke Sekarang saya tanya Apakah perikop itu Menjelaskan tentang Pembaptisan Oke Iya Karena ketika Yesus sudah bangkit Ya mana orang perikopnya Tentang menampakkan diri kok Bapak bertanya Atau kemana nih Ceritanya Bapak bertanya Atau kemana Ini perikopnya Ini jelas Tidak berbicara Tentang pembaptisan Itu Bapak tadi bertanya Apakah judul perikop itu Berbicara tentang pembaptisan Aku jawab Bapak langsung motong Kemana Nanya Loh Iya Karena kamu Sama gini loh Loh Ini bukan Penonton Yang menilai Pembaptisan Itu masalah Biar penonton Yang menilai Bapak Biar penonton Yang menilai Aku jawab Apakah ini berbicara Tentang pembaptisan Iya Setelah Yesus Bangkit dari kematian Dia menampakkan diri Kepada murid-muridnya Disitulah mereka Dibaptis Dengan roh Sesuai dengan Yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis Di dalam Matius 3 Ayat 11 Digenapi di dalam Yohanes 20 Ayat 22 Dan sesudah berkata Demikian Ia menghembusi mereka Dan berkata Terimalah roh kudus Inilah penggenapan Dari Matius 3 Ayat 11 Nah Lalu Bapak mengatakan Jangan dipisahkan Mana apinya Kita gak bisa mengatur Tuhan Apinya diterima Di dalam kisah Para Rasul 2 Waktu Tuhan Adalah yang terbaik Kalau Tuhan Menjanjikan Baptisan roh Dengan baptisan api Maka kita gak bisa Memaksa Hari ini Aku harus dibaptis roh Dengan api Gak boleh Harus Tuhan Yang menentukan waktunya Sama seperti Kalau kita bercita-cita Mau jadi orang kaya Kita gak bisa memaksa Tuhan Tuhan aku udah sholat Tuhan aku udah berdoa Kenapa aku masih miskin Gak bisa Harus Tuhan yang menentukan Kapan kita diberikan rizkinya Jadi jangan kita paksa Semua yang dijanjikan Tuhan itu Harus dilaksanakan Di satu hari saja Itu silahkan Pak Subandi Silahkan Oke begini ya Jangan kalau gak bisa jawab Dilarikan ke Tuhan Ini bukan masalah Memaksa Tuhan Mengatur Tuhan Tidak Jadi jangan kamu berkelit Seperti orang ditanya Di kitab Markus Bahwa siapa yang percaya Terhadap Yesus Minum racun maut Tidak mati Nanti kalau diminta Pembuktian Coba kamu minum Minum macun rato Eh jangan Mencobai Tuhan Itu Tentang racun Oke Tentang racun Aku bisa membuktikan Itu ya Sebentar Sebentar katanya Kita gantian Macam mana Silahkan Pak Silahkan Pak Silahkan Pak Maaf Pak Jadi begini ya Kalau Oke Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Saudaraku Oke begini loh ya Kalau kita diskusi itu Jangan dibawa ke Tuhan Tuhan itu Dia Transcendent Kita ini imanen Kalau semua dibawa ke Tuhan Ya sudah kita gak usah diskusi Imani saja masing-masing begitu Makanya Gaya-gaya diskusi seperti itu Biasanya Digunakan gaya-gaya Orang yang tidak menemu jawaban Saya lebih senang Kalau Anda jujur Ayat ini memang bermasalah Tinggal kita tanya kepada LAI Karena tidak bisa dibuktikan Yesus tidak pernah membatis Atas nama Roh Kudus dan Api Dipisah-pisah itu tidak boleh Karena asalnya Roh Kudus dan Api Itu satu Satu paket Itu yang pertama Yang kedua Perikopnya jelas Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Jadi sekali lagi Dasar pemahaman Perikop saja Kalau gak benar Berikutnya akan gak benar Ini tidak berbicara Tentang baptisan Saudaraku Ini tidak berbicara Tentang baptisan Tapi tentang Penampakan diri Setelah kebangkitan Bagaimana bisa dibawa Ke baptisan Itu ya Berikutnya Cobalah kita tunduk Terhadap apa yang ditulis Yohanes di surat 4 Ayat 1-3 Ya aku bacakan disini Ketika Tuhan Yesus mengetahui Bahwa orang-orang Parisi Telah mendengar Bahwa ia memperoleh Dan membaptis murid Lebih banyak daripada Yohanes Meskipun Yesus sendiri Tidak membaptis Melainkan murid-muridnya Ia pun Meninggalkan Judea Kembali lagi Kembali lagi ke Galilia Begitu yang ada Jadi yang membaptis itu Yang murid-muridnya Dengan apa? Dengan air Dan itu sesuai dengan Terminologi dan etimologinya Baptisium Ditenggelamkan Di dalam air Bukan dihembusi Jadi dari segi etimologi saja Situ sudah menyimpang Anda melakukan Sebuah lompatan-lompatan Yang itu asumsinya Tidak mendasar Jadi sekali lagi Lebih baik kita berhenti diskusi Kalau Anda bilang Setelah tidak bisa menjawab Oh ini Jangan mencobai Tuhan Jangan mengatur Siapa yang mengatur Tuhan? Dan tidak Apple to Apple Kalau Dijadikan pembanding Kita sudah sholat Minta rezeki kaya Kita tidak tahu Kapan rezeki Datang Kapan kita bikin kaya Tidak begitu Saudaraku Gitu loh Jadi aku minta Ayo kita jujur Terhadap apa yang dituliskan Alkitab Justru tugas kita Masing-masing Untuk menanyakan LAI Dari mana narasi Bisa keluar Kalau ia Membaptis dengan Roh Kudus dan api Karena itu tidak terbukti Sama sekali Kan bisa saja LAI ternyata salah kutip Kita gak apa-apa Kalau memang salah Kita benarkan Gitu loh Tapi jangan Melakukan sebuah kapitalisasi Yang salah Seolah-olah benar Dengan menggiring Perikop Yang sudah jelas Yesus Mendapatkan diri Kepada Mereka Sisakan Waktunya Baktisan Ini kacau Oke Saling berbagi waktu Saling menghormati Baik Ya itu penggenapannya Pak Kalau Bapak mengatakan Harusnya kita tanya Yang bermasalah kan Bapak Saya kan tidak bermasalah Sudah benar itu Apa yang diterjemahkan LAI Kalau Bapak merasa LAI salah Silahkan Bapak koreksi Kalau aku kan mengatakan LAI benar Artinya Penggenapan itu Dilakukan Tuhan Yesus Meskipun tidak Di dalam satu hari Janji itu kan ada tiga Baptisan air Sudah Baptisan roh Dan baptisan api Nah Karena di dalam ayat itu Berbunyi Dia akan membaptis kamu Dengan roh Dan dengan api Bapak kan maunya Sekalian kan Baptisan roh Dengan baptisan api kan Nah Kalau aku Tidak memaksa Harus sekalian Yang penting Tuhan menepati janjinya Makanya aku bikin analoginya tadi Janji Tuhan Tuhan akan memberkati kita Tapi kita tidak bisa Maksa Tuhan sudah berjanji Mau membaptis dengan roh kudus Dan dengan api Baptis dong Tidak boleh Kapan Tuhan membaptis kita Dengan roh kudus Kita terima Kapan Tuhan membaptis kita Dengan api Kita terima Jadi tidak ada masalah Dengan itu Nah Lalu tentang soal racun Racun tadi Bisa dibuktikan pak Bisa dibuktikan Bahwa penginjil itu Tidak akan mempandir racun Atau kita buktikan Aku yang membuktikan Bisa Kenapa Karena firman Tuhan itu Kekal Yang diracun itu Harus Nabi palsu Di dalam Yeremia 23 Ya 15 itu Yang diracun itu Adalah Nabi palsu Maka Kalau saya memberitakan Injil Letakkan racun Satu kilo Di makanan saya Tanpa saya ketahui Itu tidak akan Menyakiti aku Bisa dibuktikan Gitu ya Nah Itulah tentang racun tadi Kenapa bisa begitu Kejam kali lah Tuhan ini Masa orang Kristen Ini tidak mempandir racun Karena Tuhan Sudah terlanjur Berpirman Yang diracun itu Nabi palsu Yeremia 23 Ayat 15 Makanya Dari zaman dulu Para Nabi Tidak pernah ada Yang diracun itu Sampai sekarang Tidak ada Nabi yang dari Tuhan Diracun Tidak ada itu Kenapa Karena firman Tuhan Berkata Yang Nabi palsu Yang akan diracun Sudah Bisa dibuktikan Bisa Coba Kemana aku harus Memberitakan Injil Contoh Aku memberitakan Injil Ke Jogja Garta Misalkan Menjadi misionaris Di Jogja Garta Tanpa sepengetahuanku Letakkan racun Di makananku Aku tidak akan mati Karena firman Tuhan Kekal Banyak penginjil Yang mati dibunuh Itu dibunuhnya Karena apa Dipenggal Kalau yang diracun Tidak ada Karena khusus Untuk racun Itu untuk Nabi palsu Coba lihat Di Filipina Penginjil-penginjil Itu pendeta Banyak yang dibunuh Dipenggal Kepalanya Tapi racun Tidak mempang Karena firman Tuhan Kekal Itu tentang racun Pak Subandi Silahkan Oke Terima kasih Coba kamu baca Yohanes S4 1-3 Mau izin Gospetik Saya konfirmasi Mau tambahan Gimana ini Sama teman-teman di atas Supaya ada Adil atau gimana 5 menit lagi Gak usah tambahan Sakit kepala Nengok silah Anak kota ini Pending kepala Mutar-mutar Terus Kita selesikan Itu yang barusan Saya kira Sekiranya Secara keseluruhan Kenapa Jadi Kenapi Pasu Saya kira Sudah bersih Ketopiknya Tidak adil Tidak adil Kepada yang lain Gitu Tanyaanku Belum dijawab Belum dijawab Sama nabat Saya Mempunyai Sedikit Saya Baga Bersialkan Kalau saya Pada intinya Kenapa Saya Diri Maja Itu Karena Saya Intinya Tetap Sepakat Dengan Narasi Yang Dibawa Pak Subandi Gitu Aja Kalau Saya Yang Lain Silahkan Siap Silahkan Pak Sarul Silahkan Satu Satu Tadi Pertanyaanku Yohanes Katanya Tadi Berbeda Syariat Karena Masa Itu Yohanes Memperlakukan Hukum Taurat Makanya Yohanes Tidak Dibaptis Lalu Yang Menjadi Pertanyaan Yesus Itu Hidup Di Hukum Mana Hukum Taurat Atau Hukum Yesus Hukum Bible Lalu Kenapa Yesus Dibaptis Kan Begitu Pertanyaannya Difokuskan Aja Ya Ya Jadi ada Dua Jaman Yang sudah Kita Lewati Yang pertama Jaman Hukum Taurat Etape Pertama Yang kedua Jaman Kasih Karunia Dan Yang ketiga Nanti Jaman Penghakiman Nah Yohanes Pembaptis Itu Hidup Di Jaman Hukum Taurat Karena Yang Membawa Jaman Kasih Karunia Adalah Yesus Yohanes Lebih dulu Lahir Daripada Yesus Jadi Kenapa Yohanes Pembaptis Itu Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Karena Dia Hidup Di Jaman Hukum Taurat Nah Kenapa Yesus Di Baptis Karena Yesus Hidup Di Jaman Kasih Karunia Yesus Yang Membawa Jaman Kasih Karunia Itu Nah Itu Jawabannya Silahkan Pak Siap Kalau Boleh Saya ajukan Gini Bang Tunggu Tunggu Saya masih Menyambung Dari Anak Batak Ini Oh Jadi Anak Batak Mengatakan Bahwasannya Yohanes Tidak Yohanes Berbeda Syariat Gitu Ya Kalau Yesus Dia Hukum Karunia Kasih Kalau Yohanes Dia Hukum Taurat Begitu Padahal Mereka Satu Zaman Kan Begitu Ya Mereka Satu Zaman Tetapi Lebih Dahulu Yohanes Yang Ada Gitu Ya Itulah Makanya Kukatakan Tadi Yohanes Itulah Batasnya Yohanes Penggenapan Para Nabi Itu Setelah Yohanes Tidak Ada Lagi Nabi Gitu Yohanes Disunat Sudah Karena Dia Masih Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Yesus Lahir Yesus Disunat Karena Kasih Karunia Itu Belum Tergenapi Sudah Tetapi Setelah Yesus Menyatakan Keselamatan Itu Kasih Karunia Itu Tergenapi Jadi Zaman Kita Sudah Berbeda Sekarang Contoh Kalau Kita Main Point Blank Emeral Itu Zaman Pertama Setelah Kita Menjadi Diamond Kita Main Di Diamond Bukan Berarti Emeral Hilang Tapi Sudah Digenapi Itu Prosesnya Bang Silahkan Boleh Ya Begini Atau Gimana Jawaban Anak Banta Ini Belum Mengenam Gitu Kenapa Belum Mengenam Bagaimana Mungkin Bisa Mengenai Syahiat Gak Pernah Mengenam Bang Iya Soalnya Kalau Kalau Saat Itu Boleh Isinya Saya Boleh Izin Ya Antara Ya Silahkan Topik Itu Itu Bagus Itu Luar Biasa Bagus Dan Memang Tidak Mengenai Itu Karena Sudah Jelas Menurut Saya Mau Di Elaborasi Kemana Pun Tidak Mengenai Gitu Boleh Boleh Gak Gini Tidak Lebih Head To Head Saya Setuju Itu Karena Lebih 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 Tertib Kita Mendengarkan Ada 430 Orang Supaya Lebih Mendengarkan Tertib Boleh Siapa Dari Muslim Sepakat Biar Senior Menjelaskan Siap Anak Batak Jadi Gini Tadi 15 Menit Sudah Kalian Lagus Betik Sama Anak Batak Sudah Beri Gus Simulasi Bagus Lakukan Seperti Itu Silahkan Saling Labrak Berargumentasi Supaya Tidak Terkaku Tunggu Waktu Lanjut Poin Izin Moderator Bisa Bertanya Moderator Izin Ya Silahkan Moderator Aku Kan Dari Tadi Setiap Aku Ditanya Aku Jawabkan Ku Apa Kutulis Yang Ditanya Kali 32 Yang Ku Jawab 28 Boleh Nggak Aku Bertanya Satu Yang Bener 32 Kamu Nulis Dari Aku Mulai Masuk Boleh 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 Aku Bertanya Satu Tentang Islam Gus Betik Gimana Satu Aja Bertanya Silahkan Silahkan Saya Mulai Gini Saya Tetap Akan Membuat Timer Supaya Kita Bisa Tahu Kalkulasi Waktunya Segimana Panjang Kita Kadang Kalau Tidak Di Timer Nuansa Beda Silahkan Kalau Aku Satu Ini Aja Terang Benderang Kalau Pak Subandi Atau Gus Betik Menjawabnya Sampai 5 menit 10 Nggak Apa Namanya Biar Terang Benderang Yang Ku Jawab Adalah Aku Menemukan Di Dalam Quran Bahwa Kitab Suci Itu Nggak Bisa Terkena Campur Tangan Manusia Makanya Aku Percaya Bahwa Al-Quran Itu Wahyu Yang Dimasukkan Kedalam Hati Nabi Muhammad Kan Begitu Bukan Yang Ditulis Tangan Manusia Kan Kalau Tulisan Tangan Manusia Berarti Sudah Bercampur Nah Jadi Al-Quran Itu Adalah Wahyu Yang Diturunkan Ke Hati Nabi Muhammad Bukan Yang Ditulis Manusia Nah Gitu Ya Yang Kupahami Silahkan Nanti Gus Betik Membantahnya Tetapi Aku Menemukan Diberapa Periwayatan Bahwa Quran Itu Ditulis Manusia Ternyata Dan Musab Yang Kita Pakai Sekarang Itu Baru Dicetak Tahun 1924 Di Mesir Ya Ngeri Kali Ini Aku Baru Tak Kupikir Al-Quran Sudah Ada Dari Zaman Dulu Rupanya Al-Quran Itu Baru Ada 1924 Di Mesir Musab Yang Kita Pakai Sekarang Ini Nah Jadi Pertanyaan Saya Musab Apa Yang Pada Tahun 1923 Karena Musab Yang Kita Pakai Sekarang Standar Usmani Itu Baru Dicetak Pada Tahun 1924 Di Kaisar Di Kairo Di Mesir Pertanyaan Saya Cuma Itu Satu Musab Apa Yang Dipakai Orang Islam Pada Tahun 1923 Silahkan Pak Subandi Monitor 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 Ya Udah Dapet Barisan Pertanyaannya Dapet Siap Silahkan Lanjut Aja Langsung Oke Jadi Begini Dia Itu Memakai Pemikirannya Mun Insiri Untuk Menyerang Al-Quran Jadi Itu Retorika Sebetulnya Bukan Dia Menyerang Tapi Retorika Dan Itu Pemikirannya Mun Insiri Tentunya Aku Tidak Bisa Jelaskan Secara Panjang Lebar Disini Silahkan Lihat Di Channel Youtube Subandi T Suko Ada Empat Seri Aku Menjelaskan Apa Yang Dijelaskan Oleh Mun Insiri Yang Dikutip Oleh Anak Batak Begitu Oke Kita Pake Istilah Al-Quran Al-Quran Itu Diturunkan Diturunkan Itu Bukan Berarti Ada Benda Turun Dari Atas Ke Bawah Turun Itu Artinya Seperti Begini Seorang Guru Silat Menurunkan Ilmunya Kepada Para Muridnya Itu Artinya Bukan Ilmunya Turun Secara Girografis Tapi Diajarkan Jadi Al-Quran Itu Dari Obloh Fiyah Jibril Diajarkan Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Itu Ada Di Nuzul Pertama Turun Pertama Setelah Di Gua Hiro Itu Peristiwa Itu Kanjeng Nabi Muhammad Menyelesaikan 6236 Ayat Baru Sudahlah Dia menjadi Rasul Di usia Ke-40 Saat Itu Dia tidak Lagi Menjadi Peserta Studi Tidak Lagi Menjadi Salah Usia 40 Belum 6.000 Ayat Jangan Dikarang Usia 40 Itu Baru Di Dalam Gua Hiro Itu Karena Ada Masa Patro Jadi Al-Quran Itu Turun 20 Tahun 2 Nanti Salah Pak Subandi Rasulullah Menerima Wahyu Benar Umur 40 Tetapi Al-Quran Ini Turun Selama 20 Tahun Jadi Bukan Usia 40 Al-Quran Sudah Turun Pak Nanti Menyesatkan Bapak Itu Silahkan Pak Diulang Dulu Pak Oke Dengar Baik-baik Sayangku Yang 22 Tahun 22 Tahun 2 Bulan 23 Hari Itu Nuzul Yang Kedua Aku Bilang Di Gua Nujul Pertama Al-Quran Nujul Dua Kali Bagaimana Seseorang Akan Mengajar Fisika Dia Fisika Sendiri Belum Tamat Jadi Di Usia 40 Itulah Maka Dia Diwisuda Menjadi Rasul Karena Dia Sudah Tamat Al-Quran Maka Posisi Dia Menjadi Pengajar Al-Quran Kenapa Diwisuda Kok Diwisuda Zaman Nabi Emangnya Sudah Ada Wisuda Sebentar Ini kan Istilah Supaya Lebih Paham Saja Gitu Supaya Kalian Lebih Gampang Menerima Jadi Tak Mungkin Kanjeng Nabi Muhammad Itu Belum Menerima Semua Al-Quran Lalu Dia Menjadi Guru Al-Quran Bagi Manusia Nggak Mungkin Peristiwa Itu Diturunkan Yang pertama Itu Kanjeng Nabi Muhammad Sudah Tamat Nggak Mungkin Seorang Guru Fisika Belum Tamat Bagaimana Dia Mengajar Itu Logika Sederhana Terus Yang Kamu Bilang 22 Tahun 2 Bulan 23 Hari Itu Nuzul Yang Kedua Dari Kanjeng Nabi Muhammad Lewat Kekita Kemanusia Lewat Para Sahabat Itu Diajarkan Dengan Dua Metodologi Yaitu Perbal Dan Literal Ditulis Jadi Bukan Berarti Tidak Pak Subandi Pak Subandi Takut Tersesat Ini Maksudnya Nujul Yang Kedua Bagaimana Contoh Gini Al-Quran Itu Dari Surat Al-Fatiha Sampai Surat An-Nas Itu 30 Jus Nujul Yang Pertama Yang Mana Nujul Yang Kedua Yang Mana Gitu Pak Silahkan Nujul Yang Pertama Itu Dimana Gusti Obloh Agung Pia Malaikat Jibril Mengajarkan Kepada Kancik Nabi Muhammad Tamat Satu Al-Quran Tamat Karena Dia akan Mengajar Al-Quran Tidak Mungkin Tidak Tamat Seperti Tadi Gue Bila Tidak Mungkin Kita Belum Tamat Pelajaran Fisika Kita Mau Ngajar Fisika Itu Nujul Pertama Jadi Dari Obloh Fiyah Malikat Jibril Ke Kancik Nabi Muhammad Di Gua Hira Itu Status Kancik Nabi Muhammad Dia Pelajar Gurunya Jibril Setelah Tamat Di Usia 40 Tahun Dia Menjadi Rasulullah Dia Kembali Mengajar Dia Tidak Menerima Kuruan Sepenuhnya Umur 40 Aduh Takutnya Nanti Menyesatkan Bapak Nabi Muhammad Pertama Sekali Mendapatkan Wahyu Usianya 40 Tahun Lalu Wahyu Itu Turun 20 Tahun Jadi Rasulullah Tamat Seperti Yang Bapak Pikirkan Itu Harus 60 Tahun Karena Wahyu Itu Turun 22 Tahun Gitu Mohon Izin Menambah Nanti Menyesatkan Moderator Nanti Menyesatkan Pak Subandi Ini Mohon Izin Menambahkan Kang Can Mohon Izin Menambahkan Jadi Proses Penulisan Al-Quran Yang Dipertanyakan Oleh Fokus Ini Izin Begini Menanyakan Wahyu Itu Diturunkan Ke Hati Manusia Ke Hati Nabi Muhammad Katanya Karena Jagu Tidak Menjawab Katanya Satu Lawan Satu Biar Tertip Satu Lawan Satu Yang Dulu Anak Kita Berjalan Kita Berjalan Satu Dari Tadi Nibrung Nibrung Terus Anak Kota Berisik Sekali Kau Dari Tadi Satu Lawan Satu 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 Saya Kau Katakan Bahwasanya Al-Quran Itu Ujub Turun Ke Hati Nabi Muhammad Tidak Seperti Itu Al-Quran Itu Selama Proses Ke Nabi Muhammad Itu Memang Diterima Oleh Nabi Muhammad Melalui Firman Melalui Firman Lalu Nabi Muhammad Menghafal Firman Tersebut Dan Menyampaikannya Kepada Para Sahabat Itu Ayat Satu Per Satu Satu Yang Pertama Ayat Ikhra Dan Seterusnya Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad Menghafal Dan Menyampaikan Kepada Para Sahabat Lalu Nabi Meminta Para Sahabat Untuk Mencatat Wahyu Tersebut Makanya Tercatat Di atas Kulit 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 Kayu Nah Ketika Dicatat Itu Nabi Muhammad Memeriksa Benar Tidak Memeriksa Bagaimana Memeriksa Dibacakan Oleh Para Sahabat Karena Nabi Muhammad Buta Huruf Lalu Sahabat Yang Membacakan Tulisan Itu Dan Nabi Muhammad Memeriksa Mengkoreksi Benar Tidak Apa Yang Tertulis Nah Jadi Penulisan Penulisan Itu Ditulis Di atas Kulit Kulit Kambing Kulit Domba Gitu Ya Daun Kemudian Tulang Belikat Pelopak Kurma Dan Lain Lain Nah Pada Masa Ini Seluruh Sarku Moderator Interupsi Moderator Sabar 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 Kau Dulu Kau Menanya Ya Nanya Tolong Disin Ya Boleh Izin Middle delle Duh Duh Gimana Yang Duh 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 Kemana Duh Eh Gimana gini 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 saya 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 kasih peringatan ya ini peringatan pertama ya ya ini peringatan pertama ya siap tuh aku kan belum selesai ya Bang Bang lepas itu gini bahasa gini izin ya mohon izin mohon izin mohon izin gini edit kalau khawatir kalau misalnya diteruskan nanti apa namanya malah jadi berhenti gitu diskusinya saya gini Mbak anak Batak ya kalau Gus matik sudah meng kalau gini mohon izin boleh Incan Masardi itu Oh iya selesai belum selesai saya belum selesai lukang car sebentar sebentar lagi selesai jadinya saya katakan anak batak anak batak ini saya saya gini saya minta pengertiannya berapa lama Bang Syarul mau berharasi Bang Syarul izin satu menit lagi kira-kira siap satu menit ya yang lain sabar ya silahkan silahkan setelah itu kita balik lagi ke head-to-head tadi ya silahkan Iya jadi proses penulisan wahyu di zaman sahabat kalau anak batak tuduhkan itu ada campur tangan manusia kan itu tadi awalnya tidak ada campur tangan manusia karena apa yang ditulis oleh para sahabat itu dikoreksi oleh Nabi bagaimana cara mengkoreksinya Nabi mendengarkan apa yang dicatat oleh para sahabat begitu Nabi menyampaikan firman tersebut kepada para sahabat lalu sahabat mencatatkan dan sahabat mengkonfirmasi kembali ayat ini catat itu melalui bacaan yang dibaca oleh sahabat kepada Nabi nah kalau benar bahkan Nabi Muhammad membenarkan kalau salah maka itu disalahkan jadi proses penulisan firman Allah atau Al-Quran kedalam musyab Al-Quran itu tidak ada cacat lagi sesuai dengan firman Allah yang yang sebenarnya jadi begitu anak batak ya bukanlah sejak yang kau pahami ada sempur tangan manusia di sana tidak Oke gini ya saya mohon saya tidak tahu saya abar bertindak baik atau tidak ya mohon izin tadi kan masalah penurunan Al-Quran Tadi katakan oleh Gus Betik dia berusaha menjawab dua kali gitu ya Nah abang anak batak jangan memprotes itu tanya dalilnya gitu harusnya dasar mana datanya ada mana gitu tapi supaya gitu close saya mungkin menunjukkan ya supaya kebetulan saya lagi depan Amrak Batak nanti bisa melihat salah satunya di buku kitab Al-Iqan Al-Quran Al-Quran di dalam tentang bagaimana Quran diturunkan terjemah nih supaya mudah tentang bagaimana Quran diturunkan salah satu pendapat pendapat yang pertama dan ini yang paling sahih dan masyur Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam mulai turunkan secara nah ini dia ini Gus Betik bilang secara sekaligus kemudian diturunkan secara berangsur-angsur ini dalil bukunya apa dalilnya ini dalilnya anda nanti bisa baca Imam Hakim Mbak Baik dan lain-lainnya ada riwayat nah selesai ini dasar-dasarnya saya nggak baca satu-satu tapi artinya yang dikatakan oleh Gus Betik itu ada dasar itu ya supaya anak batak jangan memprotes ketika Gus Betik berbicara kalau mau tanya ya datanya begitu ya silahkan Gus Oke mungkin enggak kita kembali aja ke masalah baptisan sepertinya kalau begitu siap-siap-siap bus jadi dari jawabnya udah jawab anak batak ya coba dulu belum ada dijawabnya Quran apa yang kalian pakai tahun 1923 coba tunjukkan Open Camp Quran tahun 1923 kalau ada kalau mau minta itu sekarang coba tunjukkan Sekarang yang dipakai orang Islam tahun 1923 coba Hai yang hari eh silahkan balik ya coba anak batak-anak 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 dulu kemana sih kok kebatin seri bulan lagi udah anak batak-anak dulu baru santai-santai nanti saya stop ya santai ada saya disini Oh udah ganti nih bukan bergabar ganti nih abu katanya bukan katanya menunjukkan santai-santai anak batak diskusi baiklah